Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Bahasanya Yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sesuatu Tentang 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 Terima Tentang 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 kita ketahui dengan teliti dengan terperinci maka ini harus ada perasaan takut khawatir kalau sampai amal kita itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan sia-sia, mungkin amalnya banyak sedekannya banyak, tapi karena sedikit rasa riat dalam hati kemudian dicoret oleh malekat yang menulis wah ini malek, morgo, riat coret, rugi kan ini yang dikhawatirkan kita khawatir kalau sampai amal kita besok di hari kiamat, ternyata tidak bisa menyelamatkan kita, karena ada sesuatu yang menyalahkan Tuhan yang ditetapkan oleh Allah wa'alaihuwa malikhu suma jadid nulinganyar-nganyar nosiro nulinganyar-nganyar nosiro hati khlas dikolika Tuhan ucapan siro iya kanak budu ketika kita ucapkan iya kanak budu hanya kepada engkau aku menyembah hanya kepada engkau kami berbakti ini kan seorang ucapan seorang hamba yang pasrah di hadapan raja-raja maka ikhlaskanlah hati kita dengan ucapan itu iya kanak budu hanya semata maka kepadamu aku menyembah aku beribadah aku berbakti tidak kepada yang lain tidak kepada jerakan walaupun kita kerja jangan niat ngabdinang jerakan niat itu ngabdinang singgwini jerakan yaitu khususnya Allah iya kanak budu wajadidlah nganyar-nganyar nasira al-ajza'in apes wal-ihtia jalan putuh rasakan tempat yang dirimu pada posisi di hadapan raja sama raja raja diraja dan ada ikhtiar kepentingan kebutuhan kepada kepada dia watabari 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 ala'an mebarang minal khauli sakim doyo wal kuwati lang tekuatan ikholi kaklan ucapan sirwa iya kanasta in wajakal ingkwan nasta in yun bidulung in sun watahakuk lanyata nasira yang anna usah tunik lakuan ikum mataya sarap al-ta'at ikum mataya sarap orad jadi gampang nopo to'at tuka to'at sirwa ila'bi'i'anati anin tulang oleh mitulung Allah maka iya ka nakbudu wa iya kanasta in kita hanya semata-mata mohon pertolongan kepada Allah tidak kepada yang lain nyatakan bahwasannya ta'at kita kepada Allah ibadah kita kepada Allah hanya karena semata-mata pertolongan dari Allah kita bisa beribadah badan sehat karena pertolongan Allah badan kita sehat adanya tapi aras-arasan berarti tidak untuk pitul ini Allah perasaan malas itu ada kenapa kita tidak mengharap pertolongan Allah ya Allah tolong hatiku apa jenis gampang jenis seneng melakoni badan perintai panjang panjang jangan rasa masih muda kuat aku kuat teralak berjoko rombol rokat saya keterokat ya oke jangan sombong kita bisa berdiri tegak ketika sholat badan kita bisa kuat menopang tubuh kita kaki kita kuat menopang badan kita yang berat itu semakaman tegar pertolongan Allah itu banyak penyakit asam Allah itu makhluk cenuh jenuh tidak kuat berarti menggobong kakak pertolongan dosya Allah maka itu saya memohon pertolongan kepada engkau ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik bisa melaksanakan sholat dengan baik dengan kumpas makhluk wastihtamaka li ibadatihi wastihtamakalam haa amri ala din allah in syirah li ibadati marik ibadah ing allah wajahla kalandati aki aswaballah in syirah ahlam ing ahlini li munajati marik munajat ing allah wala harumaka lanwa muntong ngalang ngalangi in syirah wala harumaka lanwa muntong ngaling ngalingi allah in syirah atau biko ing pitulung lakun tamong koyaktyono syirah ibu minal matrudina setengah saking piro-piro wongkang den tolak masyaitu nisarbanesetan Allah inikan den waknat iya dana budaya kan setahil nyatakan bahwasnya taat kita kepada Allah semata-mata karena pertolongan darinya bahwasnya Allah punya pemberan punya anugerah kepada hambanya kalau Allah menolong kepada kita memberikan anugerah kepada kita untuk bisa taat kepadanya maka kita akan bisa taat kepada Allah maka jangan merasa karena diri kita itu punya penting kita berat kepada Allah karena apa? karena Allah karena apa? karena pertolongan Allah karena apa? karena petunjuk berusia Allah kita mau sholat itu kita melaksanakan sholat ibadah itu kalau tidak ada kerentek dari hati kan ya sulit dipecutono, dipeinono kalau tidak ada hidayah dari Allah itu apa? kita bisa sadar berarti kan semata-mata pertolongan Allah kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dengan sempurna karena adanya pertolongan dari Allah makanya jasa merasa saya kuat, saya mampu kalau tidak sehingga seperti ibadah hajitan ibadah yang mengandalkan fisik ibadah halo hebat fisik juga harus kuat mental juga harus kuat banyak sekali ujian-ujian dan coba-coba jadi adanya rasa merasa adanya pertolongan dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya jadi bukan meluruhkan semata-mata kita sendiri karena Allah punya anugerah kepada hambanya kepada kita untuk membantu kita, menolong kita sehingga bisa melaksanakan ibadah kepadanya kepada Allah dan mudah Allah menjadikan kita sebagai orang yang melayani kehendak Allah untuk menuruti atau melakukan ibadah sesuai dengan perintahnya sehingga Allah menjadikan kita orang yang bisa bermunajat kepadanya memberi kesempatan kepada kita untuk berdialog berbisik-bisik kepada menuruti atau melakukan ibadah kepadanya salat ajak butuh Nabi Sya Allah kalau ini ajak usaha kita usaha kulak serat ini itu panjenengan dengan parigampin itu mengajak wadul Nabi Sya Allah kalau seandainya Allah menghalangi kita dari pertolongannya maka kita akan menjadi orang-orang yang tertolak kita tidak akan mampu sehingga akan mampu berbuat apa-apa tanpa pidulung atau tafib dari Allah kalau trudim ditolak ya kalau kalau setan setan ditolak bersyawa ditolak bersyawa ditolak kenapa karena sehatnya tidak dipenuhi ya jadi kalau dia pernah wadul bersyawa ingin tobat ingin jadi orang baik ingin sungga oke tobat itu tak terima dari bersyawa tapi siji lakona satu aja pernah sujud tonang makami adam langkuburannya adam langsung kipak-kipak setan iblis mau mungkin sujud mati akhirnya tetap jadi orang yang mati ditolak kalau dia itu corok iman iman itu kuat karena dia kesalahan satu itu karena hasilnya itu menjadi orang yang tertolak iblis sakwi rokok ibadinya gak ada gak ada artinya maka dia penggaraannya yang boleh bolok dijak merobu 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 itu saja iblis tidak akan diterima oleh Allah tapi karena kesalahan satu itu sehingga dia ditolak walaupun ibadanya kayak apapun sumber langit tetap tidak akan diterima oleh Allah dan akan terangat sampai nanti masuk sebagai pengguna neraka jahat selama selama bersama dengan manusia dan jin dari golongan orang-orang yang diguda olehnya untuk menjadi teman neraka selamat dan selamat Maka ketika kita selesai Kemudian Kita ada Nah ini kan permintaan Bentuk permintaan Ketika di dalam surat Al-Fatih Itu ada Tunjukkan kami Tunjukkan saya Kepada jarang yang lurus Jadi lengkap Al-Fatih itu mulai Perlindungan Perlindungan dari setan Kemudian Membaca Bismillah Kemudian memuji kepada Allah Menyebutkan kebesaran Allah Kemudian Memohon pertolongan Kemudian Ini ada Permintaan Ya khusus Permintaan lagi Setelah selesai Mengucapkan Kemudian 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 Terima kasih Al-Fatih itu Al-Fatih itu Terima kasih Al-Fatih itu Terima kasih Al-Fatih itu Terima kasih Al-Fatih itu Terima kasih 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 sinonim antara hamidah dengan asnah ini artinya sama tapi ada makna yang lebih dalam gitu ya kalau asnah itu ngelom 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 jadi memuji tapi dengan sendepel memuji dengan dan merajuk itu asnah Alhamdulillah kita segala puji bagi Allah asnah itu lebih memuji dan lebih merindik memuji dengan cara sendepel dipindipi kalau ada orang minta anak kita misalnya mau minta sesuatu memuji dengan harapan dia dekat sehingga apa yang dia minta itu diberikan jadi ketika ucapan itu diucapkan oleh seseorang yang sholat Alhamdulillah dikursi Allah menjawab, ini loh hambaku memuji kepada aku, dia memuji kepada aku wa yakul alhamdulillah rabbil alamin fayakul allah azzawajalla hamiddani abdi wasna'laya ya wawadzai hamiddani abdi ku makna kolihi maknane ku ucapan nih wawadzai hamiddani abdi ku makna kolihi maknane ku ucapan nih wawadzai hamiddani musholi koman alhamdulillah 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 rabbil alamin fayakul allah azzawajalla hamiddani abdi wasna'laya wawadzai hamiddani wawadzai hamiddani min sholati kasabing sholat sirah apu hadzun bagian siwa zikri lai sa'liani zikir atau ilim in Allah laka ketri sirah fi jaliin dalam keagungan in Allah wawadzai hamiddani kekesih keagungan in Allah pagna ikat ngongkonikuping sirah ko pidhalika klamungkono maku lo zik eruka apani walimatan olen jarah atau jarah ini wawakai��u haly kyawdi maklan barang kardjubanformation true in Allah saya ingin sabi nyatani ganjarani Allah wafad lilan anugerai Allah wakala ini kalau kita membunuh-membunuh apabila apabila sholat kita yang kita lakukan tiada hal lain yang selain hanya siwati kirlilah hanya semata malam dikir atau ingat kepada Allah dengan keagungannya dengan kebesarannya maka itu pun sudah merupakan hal yang cukup bagi kita kita pun akan dapatkan pahala dapatkan warima dengan ucapan atau kalimat karena kita baca dengan pokoknya soal Allah agar moncong wirid moncong berjenis badan-bacang itu dengan pikirnya mengingat kepada Allah dengan sholat itu lah ini sudah ya sudah lumayan khusus lah kita tahu maknanya bacaan itu kita lakukan sholat kita bahkan fahimah terju min salafi bagaimana dengan apa yang keharapan di dalam pelaksanaan sholat itu adalah adanya pahala dan anugerah dari Allah kita sholat punya apa namanya semata-mata berlikir kepada Allah mengingat kepada Allah itu sudah cukup bagi kita sudah kita mendapatkan mendapatkan anugerah apalagi kalau kita mengharapkan dengan sholat itu kita mendapatkan anugerah mendapatkan pahala artinya kalau dapat itu banyak lagi lah ya harapan kita itu mendapatkan lebih banyak lagi tidak sekedar mengingat kepada Allah tapi ada hasil daripada ingat kita atau berlikir kita kepada Allah di dalam sholat itu khususnya apalagi kalau kita paham makna daripada ucapan-ucapan yang kita ucapan ayat-ayat yang kita baca kita pahami artinya apa mana kalau kita sholat Allah berkini aja sudah bagus sudah diterima Allah kalau insya Allah kita sudah melihat Allah dengan baca itu walaupun mungkin tidak mengerti arti ini mojo surat watu khawal lainnya saja terus bablas tidak mengerti maksudnya apa sepertinya mojo irin dikit habis jalan ngotok apalagi kalau kita paham makna daripada ayat-ayat yang kita baca ini artinya kalau dapat lebih banyak lagi tentunya manfaatnya falirannya bagi kita akan lebih besar lagi ayat-ayat yang kita baca ayat-ayat yang kita baca tentang bacaan Al-Quran 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 bacaan Al-Quran